Hai Assalamualaikum semoga pagi happy weekend Sabtu pagi yang cerah nih burungnya burung keramiknya menghiasin cenggot musa segera cino des taiwan orang lain yang saya beli di akhir Juni 2023 harganya lumayan pedas salah satu rare item walaupun bilang ke suami harganya murah loh ayo siapain bibu yang seperti itu tim bilang murah agar bisa beli lagi kita tim yang sama ya bu pada bulan September 2023 cino des taiwan orangnya mulai berbakti langsungnya tanpa tunas saya belinya langsung berbakti ini terlihat tangkai bunganya tumbuh diantara brugnya bulan Oktober sudah terlihat knop-knop dari umbi ini ya ada sekitar enam knop yang udah mulai membesar seperti terlihat dalam video ya teman-teman suhurt dan sehat saya menggunakan media papan kayu pinus ya ditambah dengan mouse yang saya kasih di ujungnya dan saya ikat menggunakan tali cino des taiwan orang ini dari datang sampai mulai berbakti saya lakukan spray rutin agar tidak kering pada musnya sesekali atau seminggu sekali lakukan menggunakan GPT dari organik ataupun CPT kimia agar tetap terjaga nutrisinya cino des taiwan orangnya cino des taiwan orangnya cino des taiwan orangnya gorge orange ini hibrid merupakan silangan dari cino des kloro hilon disilangkan dengan mormodes badia maka memiliki bunga yang sangat cantik berwarna orange keemasan memiliki lidah yang lebih terang dan blue atau umbi yang sangat besar selamat menikmati iya 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 Bunganya cantik ya, berwarna orange dengan lidah seperti lilin berwarna merah hati Sangat cantik, bahkan bunganya keberatan untuk memapang berat badannya sendiri Blooming atau mekamnya di bulan November sampai Desember sekitar 3 minggu ya di rumah saya teman-teman Yakin tidak tertarik untuk memiliki salah satu koleksi Anggrek ini Cantikan bunganya, yuk ayuk silahkan dimiliki Tentunya beli kubi dengan harga yang lebih murah dibandingkan kalau membeli dengan kondisi pelannya sedang berbunga Tentu harganya sangat pedas Minggu pertama Januari saya datang dari liburan Andalahnya Chinodes saya, pas saya cek Busuk di umbinya bagian tengah dan pangkal Saya sempat, waduh ini umbi, saya beli harganya lumayan Kalau misalnya tidak tertolong atau mati, waduh saya yang sekali Gitu kan Yaudah Kemudian saya lakukan eksekusi dan saya bersihkan Enggak sempat saya video ya teman-teman ya Karena sempat panik dan sebagian treatment di kebun mini saya ya Karena sekitar 2 mingguan saya tinggal Jadi anggrek-anggrek yang sakit saya coba rawat Salah satunya Chinodes Taiwan seorang tersebut Saya amputasi bagian musuhnya di pangkal maupun di tengah Saya jadikan menjadi 2 bagian Seperti ini Kemudian saya lakukan treatment sungkup Terlihat ya Ini adalah blub-blub Yang sudah saya treatment di Januari pertengahan Dan ternyata di akhir Februari Tampak ada 1 blub yang sudah Dari pangkalnya sudah tumbuh tunas baru Sedangkan yang di atasnya Yang bekas bunga tersebut Belum menunjukkan adanya tunas baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton